Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi dengan gue Putrafi Gue bawa handphone, gue pengen ngasih tau ke kalian semua Gue bersyukur banget beneran udah perjuangan selama ini Bikin konten, bikin konten, bikin konten Dan Alhamdulillah tahun ini Mencapai 100 ribu followers atau subscribers Wuuu Mantap Thank you banget buat temen-temen semua Dan di video ini gue pengen share ke kalian semua Ya seperti yang kalian lihat Social media gue itu dipenuhi dengan bermain sepatu roda Bermain sepatu roda Di eranya pandemik gue mencari olahraga yang adrenalinnya menantang gitu Gue suka banget yang punya tantangan-tantangan tersendiri gitu Gue bermain sepatu roda ke salah satu tempat namanya Veldrum Gue nanyain beberapa temen-temen gue disana Bahkan ada yang kenal gue disana Ada orang tuanya kita ngobrol banyak tentang sepatu roda Ya support aja ketika kegiatannya itu positif gue bilang gitu kan Dan yaudah kita rolling bareng gitu Nah gue nanyain beberapa temen disana Apa sih hal pertama yang terjadi ketika kalian main sepatu roda Ngerasa gak enak badan kalian di bagian mana Lo pertama kali main sepatu roda Apa yang sakit badan Ada yang bilang kaki, pinggang, badan, bahu, tangan dan rata-rata itu pinggang Dan kali ini gue pengen sharing ke kalian semua Dua produk dimana ini yang gue gunain ketika ya gue bermain sepatu roda udah lama banget Ada yang jatuh, ada yang kebut-kebutan, ada yang seru-seruan Bahkan ada yang loncat-loncatan itu Tidak menutup kemungkinan gue jatuh dan pinggang gue sakit Dan sering banget pinggang atau bagian pantat gue yang sakit Dan apalagi gue kerjanya itu berhubungan dengan yang duduk juga Kayak ngedit, gue posisi ngedit itu harus duduk dan ini pinggang gue tuh selalu kena gitu Dan ini gue pengen review atau sharing ke kalian semua dua produk ini Kenapa sih gue punya dua dengan alasan apa sih dan perbedaannya apa aja sih Nah jadi gue searching-searching di sosial media apa sih yang bisa menyembuhkan pinggang gue ini Jadi gue ya ketemu dokter Q ini Setelah gue pemakaian sebulan, dua bulan, tiga bulan, empat bulan Kok gue merasa kurang ya Kayak gimana gitu Dan gue cari-cari lagi informasi apa sih yang kurang lebih sama dengan fungsinya dengan dokter Q ini Dan gue ketemu lagi dengan lombar pilo Jako Nah ini nih yang pengen gue share ke kalian semua Kenapa gue akhirnya beli dua-duanya gitu kan Nah kali ini gue pengen bongkar semua Bagaimana fiturnya, bagaimana kegunaannya, bagaimana manfaatnya dari kedua barang ini Langsung aja kita ke videonya Nah yang pertama kita bahas dengan dokter Q Dokter Q ini dia bahannya itu Kalian bisa denger, plastik Dan ya bentukannya dia tuh melengkung gini Lihat tuh, melengkung Lihat, lihat Oke, jadi ketika di pinggang itu posisinya kayak kurang pas dan gak enak aja posisinya Dan menurut gue juga ini karena bahannya plastik Kurang nyaman gitu Dan sedangkan lombar pilo Jako Ini Lihat tuh Areanya luas Dan posisinya ini enak banget buat pinggang Nah ini tuh jauh banget luasnya Kita lihat nih ya Perbedaannya Tuh Ya, jadi menurut gue Ini tuh lebih nyaman aja di pinggang gue Dengan badan gue yang begitu besar ya menurut gue Dan dia itu punya bahan yang enak Itu bukan plastik Seperti dokter Q Dan ini kulit Lihat empuk banget Dan ini pasti nyaman di pinggang Karena empuk gitu Ketika kita sakit Ya udah gitu Cari yang empuk-empuk juga Dan ini bisa menghangatkan juga Dan kedua ini mempunyai fitur dynamic traction Dimana dynamic traction ini Kita bisa mengatur ketinggian dari bantalan ini Untuk menyesuaikan dari bentuk pinggang kita Jadi Kalau dokter Q Dia tinggal sekali tekan aja Jadi modelnya otomatis Kita bisa tekan ketinggiannya sesuai keinginan kita Sedangkan Lombar pilo Jako Dia menggunakan air pump Jadi kita pompa gitu Air pumpnya Sesuai juga pasti Bedanya adalah Ini otomatis Dan ini manual Kita bisa menyesuaikan dengan ketinggian juga gitu Dan selanjutnya Ada fitur namanya heating system Dimana pemanas ini Bisa merelaksasikan pinggang kita yang Ah Yang lagi sakit-sakit ini Dan Merasa lebih enak gitu Dan kita bahas dari dokter Q Dan dokter Q ini punya sistem pemanas Dimana pemanasnya itu Ada tiga level Ada biru, hijau, dan merah Dan gue udah coba beberapa level-level itu Dan kurang nyaman Karena mungkin area pemanasnya itu kecil Pendek Atau apa ya Kecil lah ya Bisa dikatakan kecil Sehingga Enggak menyeluruh rata panasnya Dan kadang Lebih ke arah sebelah kiri doang gitu Sebelah kanannya enggak Padahal misalnya Posisi kanan gue yang lagi bermasalah gitu kan Dan itu kayak Perlu digeser-geser gitu Karena areanya juga sempit kan Sedangkan Lumbar Pilo Jako Ini Pemanasnya Lihat luas banget Dan itu bisa meng-cover bagian-bagian gue yang kena lagi sakit Atau enggak enak banget pinggangnya Jadi Dan sistem pemanasnya itu Dia ada ukurannya Dari 45 sampai 55 derajat Celcius Jadi Mau hangat bisa Mau Ya sedang-sedang aja juga bisa gitu Karena Ini merata dan enak di pinggang Dan kedua produk ini Dia mempunyai medical magnet Yang dimana Memancatkan ion negatif Dan melancarkan Peredaran darah Dan fitur selanjutnya Ada namanya Vibrasi message Dimana dia mempunyai getaran-getaran Dia mengeluarkan getaran-getaran Tapi Lumbar Pilo Jako Dia tidak punya Getaran-getaran Atau vibrasi message-nya Nah Sedangkan di Dr. Kiu Dia punya vibrasi message Dimana dia Ketika dalam Sela-sela Kita menghangatkan Atau proses pemijitan Dan lain sebagainya Dia bisa mengeluarkan Getaran-getaran itu Tapi Ada satu sisi Dimana kalau kita memang Kondisinya lagi sakit banget Gak perlu ada getaran-getaran Kita butuh heatingnya aja Misalnya heating pemanasnya aja Dan Bisa melancarkan peredaran darah Dan itu menurut gue Ya Balik lagi Ini Ya membedakan ketika kita lagi sakit banget Itu perlu tidak ada Tapi ketika Gue lagi sakit Dan di Ada vibrasinya Dan itu gak enak banget Walaupun itu bisa di-stel kok Jadi itu punya pilihan Mau di-stel Ada vibrasinya atau tidak Itu ketentuan di kalian Tapi kalau gue Kalau lagi udah sakit banget Gue gak pake vibrasinya Nah bicara tentang spesialis Apalagi bagian pinggang Itu Lumbar Aku yang paling spesialis Karena dia memang dikhususkan Untuk bagian pinggang Sedangkan dokter Q Dia walaupun memang Untuk pinggang Tapi dia bisa digunakan Untuk di leher Karena bentukannya Ya Balik lagi Cumbung gini Dan dia juga bisa Untuk di kaki Jadi Dia bisa multifungsi Ya Multifungsi Bisa bagus Dan bisa enggak Tergantung Kalian sendiri Kalian mau kongkusnya Dimana Dan yang membedakan Paling utama Dari kedua produk ini Adalah Nih Lumbar Pilojaku Mempunyai Haroma herbal Yang dinamakan Sinergi Tray Nah dia ini Nah ini juga cukup mudah Karena ini gue udah gunain ya Jadi udah gue sobek Dia tinggal dibuka gini aja Disini ada Klekepannya nih Tinggal Tempel sini Ya Selesai Nah sedangkan Dr.Q Dia tidak punya Tambahan obatan-obatan tersendiri Dia hanya memanfaatkan Hitting systemnya aja Dimana heating systemnya Memang areanya kecil Tadi Jadi posisinya Untuk gue yang badannya besar Kayaknya kurang pas Untuk Hitting systemnya Karena kayak berasa Cuma di sebelah kiri doang Nah Dari perbedaan-perbedaan ini Dan fungsi-fungsi lainnya Kalian pasti nanya Harganya berapa bang Oke Santai Ini gue pengen jelasin dulu Ke kalian Harga dari Dr.Q ini Di kisaran 2 jutaan lebih Dan sedangkan Gue beli Untuk Dr.Pilo Jako ini Di harga 4 jutaan lebih Jadi gue gak tau sekarang Konversinya Berapa harganya Naik turunnya Kalian bisa cari di E-commerce E-commerce yang ada Mau platform apapun itu Pasti ada Dan terakhir Dari segera fitur Yang gue jelasin tadi Dari heating system Fitur vibrasi Obat-obatan ini Apa namanya Aromaterapi Dari pemanasnya Fungsinya Itu semua itu Ada dilengkapi disini Semua Kalau gue ya Gue lebih proper dengan Lumbar Pilo Jako ini Lumbar Pilo Jako ini Secara Area pemanasnya Pas buat gue Dia luas Dia luas Posisinya juga Enak Dan Bahannya juga Gak sakit Jadi ketika kita sakit Tinggal Gue menggunakan Yang kulit ini Enak aja Sekian aja video dari gue Mereview Dua produk ini Dimana produk ini Berfungsi untuk Kebutuhan gue juga Nah balik lagi ke kalian semua Kalian mau pilih yang mana Mau pilih Dr.Q Atau mau pilih Lumbar Pilo Jako Itu keputusan ada di tangan Kalian semua Gue udah jelasin Secara fitur Dan fungsinya Ini simple banget Gue menjelaskannya Karena Berdasarkan Alaman gue aja Jadi menurut gue Kalau lo tanya ke gue Gue memilih untuk Lumbar Pilo Jako Yang tadi gue bilang Posisinya lebih enak Bahannya enak Area pemanasnya luas Dan Kalau lo pengen Harga yang lebih murah Ada Dr.Q Dan dia bisa digunakan Di multifungsi Di tempat yang lain Cukup sekian video kali ini Kita akan nge-review Barang-barang selanjutnya Gue akan nge-review Barang-barang yang gue pake juga Semoga bermanfaat Buat kalian semua Ingat Keep learning Bye